Intro Awal tahun 2019, FKK MKUGM kembali mengadakan winter course yang diikuti oleh sejumlah calon profesi kesehatan multidisiplin, kedokteran, farmasi, keperawatan, dan kebidanan dari dalam dan luar negeri. Dekan FKK MKUGM, Dr. Ova Emilia mengatakan, tema Women's Health and Wellness sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kesehatan ibu dan penurunan kasus angka kematian ibu di Indonesia dan global. Kematian terhadap persalinan, pada kondisi persalinan, itu merupakan indikator bagaimana negara itu bisa melakukan pelayanan dengan baik. Nah kalau misalnya ibu masih banyak yang mati karena melahirkan, artinya sistem pelayanan di situ masih belum baik. Nah negara kita kan masih mempunyai problem besar untuk hal itu, sehingga memang Women's Health ini diangkat. Seperti yang tertuang dalam Sustainable Development Goals, pemerintah telah mentargetkan angka kematian ibu hingga berada di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup. Selain itu, target di tahun 2030 dalam hal kesehatan perempuan adalah menghentikan epidemic AIDS dan penyakit menular lainnya. Untuk itu diharapkan para peserta Winter Course nantinya dapat mendukung implementasi layanan kesehatan bagi ibu dan perempuan secara umum. Tim Liputan, Inahil TV